Alasan utama Liga belum bergulir Menebak sponsor utama Liga 1 musim ini Dan beberapa berita transfer terbaru Hai Rio Rio Hotspot Lopers, inilah Rio Rio Hotspot edisi kali ini Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya Mohon dukung channel ini agak terus berkembang Dan bisa memberikan berita-berita informatif Yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua Dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya Like, share, dan juga komen Dan inilah Rio Rio Hotspot selengkapnya Saat ini banyak pihak bertanya-tanya Apa sebab sebenarnya kompetisi di tanah air tak kunjung digelar Ternyata pandemi bukanlah satu-satunya alasan Mengapa kompetisi tanah air tak kunjung digelar Namun ada faktor uang di sini Ya, dalam hal ini urusannya tentu sponsor Liga Indonesia yang dalam dua musim ini Disponsori oleh Shopee Nampaknya musim ini Shopee tak mau lagi Mensponsori Liga 1 Hal ini yang sedikit membuat PT LIB selaku operator Terus berupaya menunda Agar bisa dapat sponsor baru untuk menggelar Liga Hal ini terlihat di akun Instagram Liga 1 Match Logo Liga 1 yang tadinya berwarna oranye khas Shopee Kini berganti warna biru Namun belum diketahui sponsor apakah itu Ya, masalah sponsor inilah menjadi alasan utama Liga di Indonesia belum juga digelar Memang tak dapat dipungkiri Liga Jika tanpa sponsor maka tak bisa jalan PT LIB butuh pemasukan Dan pemasukan utama tentu adalah sponsor Maka wajar jika Shopee mundur Maka PT LIB pun tak bisa jalankan Liga Karena tak ada biaya Maka mau tak mau harus cari sponsor baru Untuk bisa menjalankan Liga Inilah alasan utama Sepak bola Indonesia selalu diundur atau ditunda Masuknya sponsor baru ini pun langsung ditanggapi oleh pihak PT LIB Pihak PT LIB yakin jika pihak BNPB akan segera mengeluarkan izin pekan ini Menurut Direktur PT LIB Ahmad Hadian Lukita Pihak PT LIB telah mengajukan untuk izin di terbitan pekan ini Dan Liga bisa jalan di akhir Agustus ini Ya, kembali Di sini uang berbicara Ada uang, bisnis pun jalan Sponsor baru tiba Uang melimpah, maka izin pun akan mudah Hmm, begitulah jalan ceritanya Betul kan? Nah, sebelum dipastikan apakah sponsor utama Liga 1 musim ini Yuk kita tebak Apa dan siapa sih sponsor utama itu? Menurut rumor yang beredar Jika sponsor utama Liga 1 musim ini adalah Salah satu badan BUMN yang bergerak di bidang keuangan Atau salah satu bank pemerintah Nah, kira-kira bank apakah yang berwarna biru dan milik pemerintah? Tentunya ada tiga bank milik pemerintah yang beridominasi warna biru Yaitu Bank Tabungan Negara atau BTN Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia atau BRI Dari tiga bank tadi yang sudah pernah menjadi sponsor tentu saja Bank Mandiri Pada musim 2000 lalu Bank Mandiri pun pernah menjadi sponsor utama Liga Indonesia Dan Bank Mandiri pun termasuk salah satu bank pemerintah terkuat di Indonesia Namun Bank Mandiri dapat saingan ketat dari Bank BRI Seperti diketahui BRI mulai aktif di dunia sepak bola Sejak 2018 lalu, BRI sudah sering menjadi sponsor sepak bola Seperti Gala Siswa Indonesia Nah lalu, siapakah sponsor Liga Indonesia musim ini? Kabar mengejutkan datang dari salah satu bintang seri A Italia Dilansir dari Delosport.com Mantan penyerang Bayer Munchen dan Juventus Mario Mandzukic Akan bermain di Liga Asia Mandzukic yang dikontrak AC9 Januari 2021 lalu Kontraknya telah habis pada Juli ini Dan belum diperpanjang kontrak oleh AC9 Kabar terbaru mengatakan Mandzukic berminat bermain di Asia Kabar ini pun langsung mengarah pada salah satu klub Indonesia Ya, PSS Leman baru biru ini dikabarkan akan mendatangkan kejutan besar di musim ini Dengan mendatangkan salah satu pemain bintang Eropa Lalu, apakah sosok itu Mandzukic? Secara usia, Mandzukic memang sudah tak layak main di seri A Usia 36 tahun memang sudah sepantasnya bermain di Liga-Liga Asia Jika benar, maka Mandzukic akan menjadi pemain termahal Liga musim 2021 Dengan harga 13,91 miliar rupiah Tanda-tanda Titus Bonai semakin dekat ke Persib semakin nampak Setelah sebelumnya, akun Instagram Robert Renabed mengikuti akun Instagram Titus Bonai Sebelumnya hanya Titus Bonai yang mengikuti akun Instagram Robert Renabed Namun kini keduanya saling follow di Instagram Hal ini ditambah lagi unggahan Instastory Titus Bonai yang memposting foto dirinya berada di sebuah danau Dengan tulisan Kawah Putih Kok Biru dengan tambahan Senyum FC Tidak diketahui apakah itu Kawah Putih atau bukan Pasalnya Kawah Putih itu sendiri identik atau sebuah situs wisata di Kabupaten Bandung Tepatnya di sekitar Gunung Tangkuban Perahu Namun sayang, unggahan Instastory itu pun secepat kilat menghilang Entah ini sebuah kode atau apa Namun ketika dikonfirmasi ke pihak Robert Renabed Pelatih asal Belada ini hanya senyum-senyum saja dan menjawab Semua itu belum pasti kita lihat nanti saja Meski tengah menggelar Olimpiade 2020 Negara Jepang benar-benar serius terhadap kebijakannya tentang larangan warganya pergi ke Indonesia Bahkan pemerintah Jepang menginstruksikan seluruh warganya yang ada di Indonesia agar segera pulang Termasuk para pesohor yang ada di tanah air yang asal Jepang Seperti Haruka Nagakawa dan Kenta Yamaguchi Hal ini pun berimbas pada empat klub yang memiliki pemain asal Jepang Yakni Persipura dengan Takuya Matsunaganya Persebaya dengan Taisei Marukawa Kemudian ada Arema dengan Renzi Yamaguchi-nya Dan Persipura dengan Sori Muratanya Empat tim Liga 1 ini berharap agar pemerintah Jepang menarik kebijakannya tersebut Karena kompetisi di Indonesia akan segera bergulir Dari keempat pemain Jepang tersebut hanya Takuya Matsunaga saja yang terbilang cukup lama di Indonesia Sementara yang lainnya musim ini baru bermain di Indonesia Itu pun belum terjadi Namun jika tetap terjadi Maka mau tak mau empat klub ini terpaksa melepas pemainnya Dan mencari pemain Asia baru lagi Nah itulah tadi Rio Rioha Sport edisi kali ini Ikuti terus berita seputar sepak bola Khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya Hanya di Rio Rioha Sport Terima kasih yang telah menyaksikan video ini Dan mengunjungi channel ini Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar Atau di media-media sosial kami di bawah ini Sampai jumpa di video selanjutnya Dan salam Rio Rioha Sport Terima kasih telah menonton